Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Agus Sofian Peserta kegiatan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Angkatan 100, Kelompok 3 Semangat Dalam mereka memenuhi tugas individu Agenda 2 kegiatan pelatihan dasar CPNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Maka dibuatlah video refleksi pembelajaran Agenda 2 Pada kegiatan pembelajaran Agenda 2 Dengan materi penguatan nilai-nilai dasar PNS Dibimbing oleh Tutor Bapak Budi Submajadi SPD MPD Kegiatan pembelajaran Agenda 2 Dan dilakukan secara sinkronis Melalui kegiatan Zoom Meeting Yang dibimbing langsung oleh Tutor Bapak Budi Submajadi SPD MPD Terlaksana dengan suasana yang cair, tidak kaku, dan menyenangkan Pada kegiatan sinkronis Bapak Budi menyampaikan kepada kami pemahaman nilai-nilai dasar PNS Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi Yang dapat kita singkat menjadi A-N-K Penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Budi cukup mudah untuk dipahami Karena langsung memberikan analogi dari realita di lapangan Sehingga cukup mudah untuk kami pahami pemahaman nilai-nilai dasar PNS Untuk nilai akuntabilitas Akuntabilitas berkaitan dengan tugas atau amanah pekerjaan Yang harus dipertanggungjawabkan oleh setiap PNS Nasionalisme Nasionalisme adalah Pemahaman terkait nilai-nilai Pancasila Dan pengamalan dari nilai-nilai Pancasila Dalam setiap melaksanakan tugas Etika Publik Ketika melakukan pelayanan publik Bertemu dengan masyarakat Maka kita harus menunjukkan Etika Tata kerama Dan norma Kesantunan Setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat Komitmen Komitmen mutu Komitmen merupakan sebuah janji Janji yang harus ditepati Yaitu Dengan Tindakan Untuk memenuhi ekspektasi Atau harapan masyarakat Atau harapan masyarakat Terhadap tingkat Kualitas pelayanan yang diberikan oleh setiap PNS Antikorupsi 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 Pemahaman sederhananya adalah PNS Dilarang untuk menjadi maling intelektual Dengan background pendidikan kita Sebagai PNS Maka Kita dituntut Untuk Lebih bersih Jujur Setiap melaksanakan tugas Sehingga tidak menyebabkan terjadinya Kerugian negara Baik Material Maupun moral Begitupun dengan Yang dirasakan oleh Masyarakat Kita Tetap memberikan pelayanan Secara bersih Tanpa Memungut Biaya Apapun Di luar Ketentuan Peraturan Perundang Undara Kegiatan pembelajaran Akhirnya dua Dilakukan juga secara Asinkronus Yaitu Menyelesaikan Tugas yang diberikan oleh Tutor Bapak Budi Sikmajati Baik tugas individu Maupun tugas kelompok Pada tugas individu Yang pertama Kami disajikan Sebuah tayangan video Untuk Menganalisis Aktualisasi Nilai 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 Dasar PNS Dengan contoh Best Practice And Bad Practice Sehingga Itu lebih Mampu Menguatkan Pemahaman Kami Terkait Nilai Nilai Dasar PNS Tugas individu Yang berikutnya Yaitu Kami diminta Untuk membuat Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar PNS Di lingkungan Unit kerja Masing-masing Peserta Tentu Diawali Dengan Mengidentifikasi Masalah Yang terjadi Lalu Dibuat Beberapa Runtutan Strategi Pemesahan Masalah Yang Menggunakan Atau Mengimplementasikan Nilai-nilai Dasar PNS Kemudian Tugas kelompok Tugas kelompok Yang pertama Kami Diminta Untuk Mengidentifikasi Nilai-nilai Dasar PNS Yang kemudian Dijadikan Sebuah produk Berupa Mind mapping Tugas kelompok Berikutnya Yang kedua Kami diminta Untuk Membuat Konsep Narasi Video Yang menunjukkan Best Practice And Bad Practice Nilai-nilai Dasar PNS Di lingkungan Unit kerja Masing-masing Setelah itu Konsep Narasi Akan Dijadikan Dalam Bentuk Video Yang Diperankan Langsung Oleh Peserta Latsa Tugas Individu Yang terakhir Yaitu Membuat Refleksi Pembelajaran Agenda Dua Seperti Saat Ini Sedang Dijelaskan Terima kasih Banyak Kepada Tutor Agenda Dua Bapak Budi Sukma Jadi SPD MPD Atas Pemaparan Materinya Dan Juga Nasihat Serta Support Bagi Kami Semua Mudah-mudahan Kami Dapat Menjadi PNS Yang Mampu Menginternalisasi Dan Mengaktualisasikan Nilai-Nilai Dasar PNS Akuntabilitas Nasionalisme Etika Publik Komitmen Mutu Dan Anti Korupsi Terima kasih Banyak Bapak Budi Sukma Jadi Semoga Ilmu Yang Bapak Sampaikan Bermanfaat Untuk Kita Semua Sekian Video Refleksi Dari Saya Agus Sofian Peserta Latsar Angkatan 100 Kelompok 3 Dengan Nomor 162 Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai 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 Sampai